Pak Erick, ini kan mau dibuat seramping, efektif, dan efisien. Termasuk kerampingan karyawan berarti. Katanya perlu empat wamennya. Waktu itu kan saya bilang bahwa Pak Presiden sangat mendukung dan sangat percaya. Makanya kan saya waktu itu joke. Apapun boleh, kecuali beli klub sepak bola. Kalau itu saya bilang, tolong kalau saya mau beli klub sepak bola, apalagi pakai uang negara, jangan. Yang lainnya juga, saya bicara contoh. Apakah dengan perubahan yang sedang kita lakukan, tujuh deputi menjadi tiga deputi, di mana sekarang dua wamen itu fungsinya fokus ke portfolio, yang deputi fungsional, sumber daya manusia, keuangan, hukum, ini kan menjadi suatu hal yang baru. Dan sudah keluar peraturan. Konsepnya sebenarnya saya sudah presentasi, bahwa seperti ini struktur yang saya inginkan, dan alhamdulillah didukung. Bahkan tidak hanya beliau, dari Seknek, Sekap, Menhunkam, Ibu Sri Mulyani, Menpan RB, mendukung proses ini dengan cepat. Saya bisa mendapatkan proses ini kurang lebih dalam waktu tiga minggu. Luar biasa pergantian struktur dalam tiga minggu. Saya rasa gini, Kementerian BUMN, jumlah karyawannya tidak banyak, hanya 400. Tetapi yang saya perlu upgrade, bahwa karyawan ini punya soft skill. Makanya kemarin kita akan menyisir, daripada anggaran-anggaran yang ada, yang buat tahun 2020, saya coba perbaikin. Misalnya contoh, di situ ada budget training. Saya tanya, apakah ini budget training hanya bikin makalah-makalah? Training-training apa? Atau ini budget training seperti apa? Nah, saya maunya, budget training ini lebih baik untuk men-training soft skill dalam jumlah yang cukup dan waktunya short saja, 6 bulan, misalnya bahasa Inggris. Sama juga misalnya, kemarin ada budget pembangunan atau pembelian tanah untuk gedung arsip. Saya rasa bukan benar atau salah, tapi saya melihat era sekarang ini kan sekarang sudah iCloud. Lebih baik dananya daripada kembali buat aset lagi, apalagi ke depan mau ada ibu kota baru, kita bisalah pakai iCloud. Sisa dananya, kita renovasi yang tempat bekerja tim BUMN ini untuk menjadi kreatif work. Jadi, ini kan eranya co-working, collaboration. Jadi, saya nggak mau ada lagi misalnya di masing-masing lantai ada ruang meeting. Saya mau ruang meeting itu dua lantai, semuanya ruang meeting, semua tim yang ada di BUMN bergerak ke ruang meeting itu. Jangan masing-masing meeting sendiri malah tidak saling kenal. Dan tentu fasilitas di gedung ini kita perbaikin. Misalnya, ada juga tempat makan bersama. ada juga tempat fitness bersama. Oke. Ini berarti selama ini nggak ada fasilitas itu dong? Ya, belum maksimal. Oke. Nah, ini yang kita mau coba menjadi ya tempat collaboration lah. Jadi, gaya kemampiran Anda lebih kayak gaya milenial gitu? Ya, saya melihat memang eranya ke sana. Nah, sama juga yang saya perlu persiapkan di BUMN ini ini juga kan isu-isu ke depan 4.0. Banyak sekali nanti perusahaan BUMN suka-tidak suka akan menggunakan AI dan robotik. Nah, kembali, kalau ditanya apakah niat saya memecat orang-orang yang ada, bukan enggak. Tetapi eranya seperti itu. Nah, kita lebih baik mempersiapkan mereka untuk lebih efisien ketika ada peralihan daripada teknologi mereka siap. Yang sebagiannya kita salurkan lagi ke tempat lain sesuai dengan capabilities mereka. KPI-nya kan terpenting BUMN ini juga bisa kontribusi lebih kepada rakyat melalui dividen pemerintah. Yang nilainya ke depan juga cukup berat ya. Karena kan persaingan ekonomi sekarang kita lihat di India sudah mulai perlambatan, China sudah perlambatan. Nah, kan ini juga ada impact kontribusi BUMN sekarang yang dividen dan pajak kurang lebih 467 triliun ke depan bisa enggak konsisten? Kita jangan mikir naik dulu deh. Kita konsisten dulu. Karena kenapa? Karena memang tekanan. Bu Sri Mulyani sudah bilang kemarin untuk pendapatan pajak sangat menurun. Kemarin sektor yang positif itu hanya transportasi salah satunya. Yang lainnya semua menurun. Nah, kebayang tidak kalau nanti ke depan BUMN ini bangkrut semua 10 tahun lagi. Karena apa? Mismanagement dan persaingan kalah. Nah, karena itulah kenapa di tahun depan salah satu yang kita akan lakukan bagaimana mengecilkan jumlah BUMN yang ada. Tapi tentu perlu regulasinya. Kan belum dapat nih. Kalau regulasi itu bisa didapatkan yang selama ini dipegang kementerian lain, itu bisa menjadi suatu percepatan untuk kita mengkonsolidasikan jumlah BUMN yang terlalu banyak. Profitnya kan sudah jelas. Dari Rp210 triliun 73% hanya dari 15 perusahaan. Berarti yang lainnya bagaimana? Dan saya juga masih menunggu ketika misalnya saya sesuai dengan pembicaraan, sesuai dengan rapat, akan diberikan hak juga untuk memerger, melikuidasi. Karena itu bagian penting ke depan supaya nanti banyak sekali perusahaan-perusahaan yang di BUMN yang kurang sehat, apalagi yang tadi saya sebutkan bersaing lebih baik di merjarkan atau diakusisi atau ditutup supaya kita ramping. Nah itu belum keluar. Kita masih tunggu. Ya mudah-mudahan kalau sebulan lagi luar biasa dukungannya dari semua kementerian. Pak Heri, kalau tadi Anda katakan Anda berusaha untuk menjaga amanah ini, membentuk fondasi yang kuat untuk ke depan di persaingan yang semakin getat. Bagaimana Anda menjaga diri Anda kalau Anda katakan tadi Anda mendapatkan teror? Tapi juga ada godaan mungkin yang datang. Ya, tadi. Mungkin nggak lewat Anda, tapi lewat keluarga yang masih berusaha? Ya, Alhamdulillah kan saya udah bilang bahwa Allah sudah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada saya. Ya, tentu kita harus jaga. Ini yang saya juga tidak malu-malu bicara dengan keluarga saya, jangan ganggu saya. jadi kalau kalau nanti ada yang bawa nama istri saya, anak saya, atau kakak saya, ataupun keluarga saya, cek dulu dong ke saya. Jangan langsung percaya. Sekarang banyak sekali, mohon maaf, bukan saya, wamen saya saja sudah dipakai namanya dalam perekrutan komisaris dan direksi. Nah, hal-hal ini ya memang menjadi sesuatu yang kita harus hadapi. Belum lagi misalnya teror-teror bukan ke fisik ya. Ini kan misalnya mohon maaf lah dengan SMS, dengan WhatsApp. Saya dengar ini mau dicopot. Kalau ini dicopot berhadapan loh dengan kami. Nah, hal-hal seperti itu kan ya bukan sesuatu yang ya kita harus jalankan gitu. Justru itu yang saya bilang para direksi BUMN yang sekarang banyak ngirim-ngirim foto ke saya dari orang lain mungkin itu yang saya copot duluan. Berarti berarti mereka tidak percaya dengan profesionalisme mereka kan. Kalau mereka percaya kan akhirnya kan saya bisa lihat oh company ini baik bottom line-nya baik ya kan jumlah perusahaannya juga baik bisnis modelnya baik itu yang penting kan sebuah korporasi gitu. bukan mohon maaf misalnya oh dikirimin orang oh dirut ini bagus loh. Rekomendasi lah ya. Iya. Tapi kan kalau satu orang oke. Tapi kalau lima-six orang bicara yang sama saya malah hmmm. Ada apa nih? Berarti dia gak percaya dong dengan confidence dia. Sampai merlukan tangan orang lain gitu. Bukan nakut-nakutin. Tapi selama kita yakin benar cari uangnya halal is oke. Selama itu transparan dan terbuka ya tidak ada hal-hal yang ini dan bahkan mungkin ketua PPATK kan sudah bikin statement. Karena saya sudah kontak. Tolong seluruh direksi maupun saya maupun wamen saya maupun deputi saya mesti dicek keuangannya secara PPATK. Hal ini ya bagian dari transparan. Itu ketua PPATK sudah bikin statement loh. Sebenarnya saya gak bikin statement. Karena ketua PPATK bikin statement yaudah Alhamdulillah berarti kan jadi terbuka. Saya tidak tidak pernah melarang direksi BUMN juga gak boleh makan enak. Gak pernah melarang loh. Tetapi kalau BUMNnya sakit apa iya apa pantas pantas tiba-tiba kemana-mana naik bisnis kelas bahkan first kelas makanya kemarin saya buat edaran bahwa kalau BUMNnya sehat bolehlah bisnis cuman kalau sakit ya ekonomi lah makan juga tolong kenapa kos yang terbesar juga nanti bagaimana kita cut kos itu yang akan menyehatkan mereka siap-siap perhatikan gak sih? Ya saya gak tahu kan tergantung pimpinannya sama juga kemarin saya buat surat edaran mengenai souvenir ya kan kalau ini perusahaan TBK ngasih souvenir ke publik kan souvenir itu juga bukan sesuatu yang mewah tapi kalau sampai ada rapat perusahaan tertutup ya dimana selalu bagi-bagi souvenir di kementerian ini ada apa dan akhirnya kan gak objektif coba bayangkan kalau ini ini hyperbol ya hyperbol 800 perusahaan BUMN ya rapat umum disini di gedung ini masing-masing ngasih gift handphone yang terbaru dan TV banyak loh 800 tuh 800 handphone yang baru menurut saya gak usah lah biasanya dikasih supernya apa sih saya belum cek tapi saya udah dapet laporan apa sih ya saya gak tau ya pokoknya menurut saya gak baik lah karena kenapa nanti gak objektif dalam memeriksanya tuh gak objektif padahal saya juga sedang ingin kementerian BUMN jadi menjadi service oriented jangan memperpanjang birokrasi gitu loh